Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Neda Verlisya. Kadi Indonesia bersama TNI dan Polri menggelar vaksinasi COVID-19 secara gratis dengan sasaran 15.000 orang peserta. Vaksinasi tahap pertama digelar 3 hari di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Selain TNI dan Polri, Kadi Indonesia juga mengganding Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta asosiasi-asosiasi bisnis. Vaksinasi masal yang digelar mulai pukul 8 hingga pukul 5 sore disambut antusias oleh ratusan warga yang hadir. Kadi Indonesia menargetkan 15.000 penerima vaksinasi selama 3 hari. Selain berasal dari lembaga-lembaga yang terlibat, juga dari pendaftaran secara langsung di lokasi untuk masyarakat umum yang memenuhi persyaratan. Untuk menyukseskan vaksinasi masal ini, Panitia menyiapkan 150 tenaga kesehatan, 50 tenaga administrasi, 200 tenaga lapangan, juga 30 orang tenaga keamanan. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Andri Farlisha, wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!